Seperti biasa, balik lagi bersama saya, Ojan yang ganteng Nusantara. Rencananya begini, Bang Ojan mau ganti ROM ke custom ROM Rage Droid Android 13. Katanya sih, ROM ini benar-benar keren banget. Tapi, Bang Ojan itu malas banget. Untuk memindahkan semua data yang ada di HP Android Bang Ojan itu satu persatu. Malas banget, gak tau lokasinya dimana, terus folder apa, belum lagi SMS-SMS penting, kayak SMS angsuran, SMS dari si doi, file penting, buku nikah, pokoknya bakalan ribet banget. Nah, disini Bang Ojan mau share 2 cara melakukan backup di Android yang ingin ganti ROM tanpa harus root. Yang versi 1 itu sulit banget, dan yang versi 1 lagi itu simpel banget. Oke, untuk cara yang pertama, melakukan backup dan restore menggunakan akun Google. Jadi, backup menggunakan akun Google itu agak sedikit ribet dan membutuhkan data internet yang lumayan besar. Belum lagi, disaat kalian mau restore, itu kalian harus format dulu HP nya. Dan gak semua data itu bisa di backup ke akun Google. Nah, caranya, buka aja aplikasi setelan di HP Android kalian, kemudian gulir ke bawah dan cari setelan Google. Nah, kalau misalkan sudah ketemu, tinggal di klik aja, kemudian gulir lagi ke bawah dan cari pencadangan. Nah, selanjutnya klik aja cadangkan sekarang dan tunggu proses sampai selesai. Nah, ini membutuhkan waktu yang sangat lama, tergantung berapa besar data yang kalian backup. Kalau misalkan pencadangannya sudah selesai dan kalian pengen nih restore semua datanya, kalian harus melakukan format data. Nah, caranya, klik aja fitur setel ulang pabrik dan ikuti instruksi yang ada di HP Android kalian. Nah, cara ini akan menghapus semua data yang ada di HP Android kalian, termasuk file yang ada di memori internal. Nah, kalian bisa restore data yang sudah kalian backup, itu dari menu setup bijar. Dengan memasukkan akun Google yang sama, disaat kalian mencadangkan data sebelumnya. Gimana Bon? Gampang kan? Eh, ribet maksudnya. Next, cara yang kedua, menggunakan software. Nah, software yang mau ojan pakai ini bernama Ulfone Data Recovery. Jadi, software ini tidak hanya untuk memindahkan data dari Android ke PC dengan singkat. Tapi, bisa merestore atau memulihkan semua data di HP Android yang baru saja terhapus. Tapi, kita lupa backup Bon. Nah, software ini cocok banget buat pemula Bon. Misalkan ya, takut HP-nya break, terus takut foto DOI-nya hilang, atau semua file penting itu hilang. Waduh, itu bisa gawat Bon. Nah, file yang bisa di restore, itu tanpa batas ya. Maksudnya, tanpa batas itu, semua jenis file itu bisa di restore. Termasuk struk angsuran. Oke Bon, tanpa berlama-lama, langsung saja. Sekarang kita mulai. Nah, siapkan HP Android kalian. Kemudian, nyalakan seperti biasa. Nah, disini kalian buka aplikasi setelan. Kemudian, masuk ke tentang telepon. Nah, disini kalian tekan sebanyak 7 kali versi MIUI. Kalau misalkan pakai Samsung atau device lain, itu build number ya. Nah, kalau misalkan sudah muncul opsi pengembang, selanjutnya tekan keluar, kemudian gulir ke bawah, dan klik setelan tambahan. Kalau di Samsung, itu sistem. Nah, selanjutnya gulir lagi ke bawah dan cari opsi pengembang. Nah, kalian klik aja seperti biasa. Oke, kalau misalkan sudah masuk ke opsi pengembang, selanjutnya gulir aja ke bawah dan cari USB Debugging. Oke, sudah ketemu. Sekarang kita klik dan kita tunggu. Disini 10 detik, kita centang. Kalau misalkan sudah 10 detik, sekarang kita tekan OK. Dan di bawahnya ada install via USB. Nah, kita aktifkan juga. Kalau misalkan sudah selesai, sekarang kita pindah ke komputernya. Oke, selanjutnya kalian klik aja link yang sudah bawah saya siapkan. di kolom deskripsi. Selanjutnya klik free download. Dan tunggu proses downloadnya sampai selesai. Nah, kalau misalkan sudah selesai, sekarang kalian buka aja seperti biasa. Dan klik install. Nah, tunggu proses sampai selesai bun. Oke, sudah selesai. Dan sekarang kita langsung aja buka softwarenya. Dan untuk tampilannya seperti ini bun. Cuma ada 5 fitur. Tapi meskipun 5 fitur, ini benar-benar lengkap banget. Oke, sekarang kita pindahkan data Android dari awal. Pertama, kita buka software yang bernama Ulfone Data Recovery. Selanjutnya, kalian akan dikasih pilihan. Ingin recover data WhatsApp. Ingin recover data Google Drive. Terus data yang terhapus di HP Android. Terus WhatsApp Business atau WeChat. Ini WeChat ya, bukan MiChat. Nah, selanjutnya kalian siapkan HP Android yang memang datanya sudah hilang. Atau yang datanya ingin dipindahkan secara cepat. Nah, selanjutnya kita pilih aja di sini di bagian recover loss data. Karena ini kan dari HP ya. Nah, selanjutnya kita hubungkan USB itu ke HP Android. Dan kabel USB nya itu harus sudah terkoneksi ke komputer. Oke, kita colokin. Nanti bakalan muncul notifikasi kayak gini. Kalian tekan aja OK di bagian HP nya. Nah, tunggu sampai selesai. Nah, di sini kalian bisa nge-restore semua jenis file. Dari mulai kontak. Terus pesan. Terus di sini ada histori panggilan. Ada foto. Terus ada video. Ada audio. Dan ada dokumen. Pokoknya semua jenis. Mau itu MP3 atau MP4. Oke, kalau misalkan kalian sudah memilih yang ingin di-restore. Selanjutnya, klik aja recover to PC. Nah, selanjutnya di sini kalian centang aja di bagian. HP Android nya. Kalian klik centang. Kemudian di bawahnya itu tekan OK. Nah, kalian tunggu beberapa detik. Nanti di layar HP Android itu bakalan muncul pop up akses pengguna. Nah, di sini kalian klik aja izinkan. Ijinkan, izinkan, dan izinkan. Pokoknya mas semuanya izinkan. Nah, selanjutnya tunggu lagi. Dan di sini proses data ataupun semua file yang hilang ataupun yang ingin kalian pindahkan ke komputer secara singkat. Itu bakalan muncul di layar ini, Bun. Oke, sampai sini penjelasan Bang Ojan sudah paham ya. Kalau misalkan masih belum paham juga, kalian bisa komentar di bawah, Bun. Oke, di sini untuk resellernya sudah selesai. Kita klik saja OK. Dan kalian bisa memilih semua file atau kalian bisa pilih satu persatu. Dan yang tidak kalian butuhkan bisa di skip. Nah, kalau misalkan sudah ditandai semua, selanjutnya klik saja recover di bagian pojok kanan bawah. Dan di sini kalian bisa membuat folder. Nah, jadi kalian bisa menamainya sendiri. Kemudian kalian klik saja OK. Dan tunggu proses sampai selesai. Dan ketiga folder ini adalah file-file yang sudah bawa ojan recover atau yang sudah bawa ojan pindahin. Ya, kenapa cuma sedikit? Ya, soalnya file-file nya juga cuma sedikit, Bun. Semakin banyak, itu semakin lama. Oke, kalau misalkan kalian ingin mencoba software ini yang bernama Ulfone Android Data Recovery. Langsung saja kalian klik link yang sudah bawa ojan siapkan di bawah, Bun. Cara pakaiannya gampang banget. Bisa support jenis file apa saja, termasuk struk angsuran dan... Oke, jadi segitu dulu yang bisa bawa ojan jelasin tentang cara recover ataupun memindahkan data. Dari Android ke komputer secara singkat. Ya, semoga saja kalian bisa paham, tidak berbelit. Kalau misalkan masih belum paham, kalian coret-coret saja di bawah, Bun. Kalau misalkan ada tips-tips menarik dari Bang Ojan, Bang Ojan pasti akan dibikin video dan share ke kalian. Thank you banget yang sudah nonton sampai habis. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa ngopi, Bun. Thank you.